Siapa menyangka bebek terbaru Yamaha ini memang canggih New Airmaking 2021 Kita bedah teknologi seperti apa Yang pasti sampai akan tercengang Jangan kemana-mana, kita geber habis ini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro, ketemu lagi dengan Youtube IWB Kang Mas Aduh, IWB harus mengaturkan Terima kasih matonun kepada sampean semuanya Yang sudah meramaikan video yang IWB Grab sebelumnya Yang luar biasa banget Gila ini Cak, yang nonton banyak banget Padahal kita cuma ya ibaratnya Adol Abab Kan kita nggak bisa langsung ke Vietnam Kita hanya bisa mendapatkan referensi dari sana Dan ternyata itu tidak mengurangi Rasa antusias sampean kepada New Jupiter Ami King atau Exit 365 Kang Bro, beda dengan sebelumnya Kali ini IWB akan mencoba untuk Deep Review, kita akan bedah Seperti apa sih sebenarnya yang dilakukan Oleh Yamaha untuk membuat motor ini Bisa lebih powerful, kenapa motor ini Bisa melejit dibandingkan dengan sebelumnya Dan apakah perubahan-perubahan ini Seirama dengan lainnya Karena gini Cak Tidak mungkin pabrikan hanya berubah bagian engine Pasti akan ada perombakan lainnya Selain dari desain tentunya Desain itu kan secara visual Cak Tapi secara teknis Apa aja yang berubah Apa saja yang membuat motor ini Jadi lebih bagus handlingnya Membuat motor ini lebih powerful Membuat motor ini lebih agile Kan kita bedah Biasanya nggak ketengahkan kereta Karena kita tahu bahwa Disinyalir Bebek inilah yang akan dirilis oleh Yamaha Indonesia nanti Menggantikan Old Jupiter M8 Yang pastinya Cak Nah Kang Bro Seperti yang sampai yang tahu Dua hari yang lalu Yamaha Vietnam sudah meluncurkan Generasi terbaru New Exeter 155 VVA Sudah ada embel-embelnya 155 VVA Ini sesuai dengan Tentu saja Kubikasi mesin yang sudah merangkak Dari sebelumnya hanya 149, sekian cc Sekarang sudah 155 cc Dengan variable valve actuation Tentu saja IWP nggak akan menerangkan Lebih jauh mengenai ini Karena sampai yang pasti sudah tahu VVA itu kaya OPPO Kemudian kelebihannya kaya OPPO Kenapa motor ini kencang ya Pasti sampai yang tahu Cak Tapi ternyata setelah kita gali Secara dalam motor ini Jupiter MX King Yang terbaru ini Memang benar-benar digarap serius Oleh Yamaha pastinya Kita kalau membicarakan Tentang sebuah desain Soal selera Cak Memang sih kontroversi Kang Bro Banyak soal yang ngomong Cak WP kok Daseh kok Agak aneh gitu ya Selanam punya kok Jadi seperti itu kok Nggak enak dilihat Dari samping Piye nggak enak Enakannya lama Ada lagi yang ngomong bahwa Oh stop lampnya kok Bagusnya yang dulu sebagainya Tapi juga banyak mengatakan Bahwa ini keren banget Dan menurut IBB Cak jujur Cak Facelift yang lakukan oleh Yamaha itu Nggak selalu berhasil Banyak sekali kejadian masa lalu Yang setidaknya membuat Justru desain sebelumnya Menjadi kurang elok Ya kita ambil contohnya R25 Contohnya ini ya Kita harus jujur katakan demikian Supaya pabrikan improve yang pasti Cak Karena kalau kita diam Justru mereka akan tersesat Atau lost Lost pet Kan kasihan Kita harus berikan apa ya Istilahnya kejujuran disini Bahwa Yamaha Dalam beberapa tahun terakhir Sepertinya memang agak blunder Mengenai facelift Kita sebagai contohnya Kita ambil ya pertama Yang pasti adalah R25 Revisi sebuah desain Yang hanya Menyentuh bagian muka Dan pokoknya tetap dipertahankan Padahal justru Menurut IBB Belakangnya ini harus disentuh ulang Karena kalau kita lihat dari samping Terlihat agak panjang Cak Jadi nggak gagahnya disitu Jadi posisi ban itu Masuk ke dalam Pokoknya atau buntut yang belakang Malah jengat ke belakang Jadi terlalu menjorok ke belakang Itu membuat Secara feel kurang elok Dan juga bagian headlampnya Headlampnya IBB Ngerasa bahwa headlampnya itu kurang sipit Kenapa sih dibuat Kayak jendol begitu Justru IBB malah suka yang sebelumnya Kalau kita jujur ya Yang generasi 2014 itu Justru headlampnya cakep Menurut IBB Walaupun dalam satu pabrikan Cak Sebelum tentu Desainernya sama Cak Walaupun dalam satu pabrikan pun Itu desainnya beda-beda Itu yang IBB tahu ya Jadi makanya Tidak semua facelift itu berhasil Contohnya X-Rite Kalau sampai lihat X-Rite malah justru Bagusnya yang sebelumnya Kalau menurut IBB nih Jadi yang generasi setelahnya saat ini Seperti apa ya Lost character gitu loh Jadi karakternya berubah Ya nggak seperti X-Rite yang Yang jangkung Kemudian yang Dilihatnya Adventure Bank Dan sekarang kayak Agak kemio-mioan Dan juga Bison tau kan Sampain Bison yang karbu malah keren Eh datang lagi Injeksi yang ya Begitulah sama dia sendiri Dan juga Scorpio Yang tipe Z Yang ala-ala Bison Dan itu yang menghancurkan Generasi sebelumnya Dan ini Ternyata tidak terjadi pada Ami King Menurut IBB pribadi Justru Facelift sekarang ini Keren IBB katakan mantap Ya walaupun nggak melihat langsung Cak Ini sih opini pribadi Sekali lagi Monggo Sampain kalau nggak setuju Tapi kalau IBB sendiri Mengatakan bahwa Facelift New M.E. King Keren dan mantap Ya Diluar dari kontroversi headlamp tentunya Ini kan opini pribadi Dan juga Sampain Monggo Sampain komen aja Mengenai desain ini Supaya ya setidaknya Kalau Sampain menyukai Siapa tau dibaca oleh pabrikan Nah Cak Kembali kepada New M.E. King Atau X-C3 195 Setelah kita bedah Setelah langsung Setelah kita amati Setelah langsung Ternyata memang betul Ini adalah generasi All new Semuanya berubah Cak Mulai dari visual Desain Kemudian mulai dari elektronik Atau kelistrikan Mulai dari frame Dan juga engine Nah yang menarik kan bro Mulai dari desain Desain kita nggak udah Nggak usah omongin lah Itu sudah kita bahas kemarin Tapi kalau dari sisi Teknis Ternyata memang Terjadi perbedaan Yang cukup signifikan Dibandingkan dengan generasi sebelumnya Ibi akan coba Bedah dulu Mengenai engine dulu Cak Jadi engine ini Sudah Sampain tau kan semuanya Bahwa engine sudah Menggunakan mesin Yang totally baru Ini adalah basis Pengembangan dari R15 VVA Jadi engine basisnya Dari R15 VVA Itu kata dari Yama Vietnam Engine ini Merangkak Kubikasinya ya Dari sebelumnya R159 sekian Sekarang sudah menjadi R155 cc Dengan variable valve Actuation Powernya melejit ya Jadi juga Compressnya juga naik Dari klaim pabrikan Mencapai R17,9 PS Atau R17,7 Horse power Di putaran R9500 Ledakan tenaganya Diklaim naik R17,7 persen Ini praktis ya Karena sebelumnya kan Hanya 15,3 PS Kemudian Untuk torsi Berada di putaran 14,4 Nm Di putaran 8000 RPM Jadi Mengenai tenaga Sudah tidak usah diragukan Ini adalah Sebuah gebrakan Yang cukup signifikan Dibandingkan dengan sebelumnya Kemudian Kalau kita lihat dari Spesifikasi detailnya Untuk bobotnya sendiri WB sudah share kesampaian Bobot motor itu 119 kg Untuk yang versi Shutter Key Nah ini Sampain harus tahu nih Versi Shutter Key nya Itu yang lebih enteng Jadi 119 kg Dengan penik-penik Smart Key dan sebagainya Dan juga Dua piston ya Jadi Sampain harus tahu Bahwa untuk Shutter Key Itu perbedaannya Di bagian kunci Ya Jadi kuncinya Tidak menggunakan Smart Key Dan juga pistonnya Hanya satu piston Yang depan Jadi masih seperti yang lama Sementara yang Smart Key Sudah dua piston Dan juga sudah Smart Key pastinya Itu perbedaannya Itu yang membuat Ternyata secara bobot pun Berbeda Cak Bobotnya yang versi Shutter Key Atau yang versi Kunci biasa Yang magnet Cak Itu Bobotnya 119 kg Sementara untuk yang versi Smart Key itu 121 kg Jadi beda 2 kg ya Kemudian untuk Bore Stroke nya Ternyata Pada posisi yang Sangat-sangat Hampir balance Kita lihatnya ya Diameter pistonnya itu Bore Stroke nya Dikisaran 58 x 58,7 Pilimeter Ini bisa dikatakan Sedikit over stroke Kita bilangnya sih balance sih Antara stroke sama bornya itu Gak terlalu jumplang ya Jadi mirip-mirip Artinya secara top speed Ataupun secara akselersi Harusnya memang mantap Gak terlalu over top speed nya Sudah dihitung pastinya Karena sudah 6 speed Ini akan membuat motor Power B nya lebih rapat Dan juga lebih balance Karena dengan transmisi lebih banyak Itu akan membuat motor Akan lebih powerful Di segala range RPM Itu yang penting Kemudian juga Untuk kompresi nya Dikisaran 10,5 Dibanding 1 Itu mengenai engine Dan yang kedua Ada assist and sleeper clutch Ini fitur yang sudah dicangkokkan Dan IB sudah jabarkan Semua-semuanya Ini untuk apa sih Cak IBP Assist and sleeper clutch ini Membantu supaya Engine lebih jenak Kalau kita downshift Itu sangat penting Jadi dengan assist and sleeper clutch Akan mencegah adanya Engine brake Belebihan pada saat Sampai downshift Pada saat mengurang gigi Itu tidak akan banyak guncangan Sampai masuk tikungan Selainnya Ini penting banget Untuk kalau kita dibalap Dibalap Kalau untuk harian Mungkin tidak terlalu terasa Tapi terasanya di bagian kopling Dengan assist and sleeper clutch Umumnya koplingnya Itu ditarikannya Tuasnya itu akan lebih ringan Ini semua tipe Cak ya Yang assist and sleeper clutch ini Mau yang shutter key Mau yang smart key Sudah dicangkokkan oleh Yamaha Vietnam Kemudian Yang paling menarik Dan ini saya menurut tahu Ternyata ada timing Pembakaran Mappingnya Jadi ternyata Pada generasi terbaru ini Yamaha mencangkokkan Empat diagram profil Untuk mapping Pembakarannya Jadi ini menarik Ini bahkan Tidak kita temukan pada R15 sekalipun Jadi ini kita pastikan Bahwa Yamaha ternyata berusaha keras Untuk serius Bagaimana sih Bagaimana supaya motor kita Yang sitter ini Bisa berkompetisi dengan winner Karena winner 150 Honda yang supra GTR Di sana kan beda nih Di Vietnam Bentuknya Shapenya itu beda Sama bisa lihat disini Memang keren sih bentuknya Dan disanalah harus manis Makanya Yamaha fight banget Untuk mengalahkan dari winner Oleh karena itulah Dibuat profil 4 diagram Profilnya seperti ini Jadi dari Gear 1 ke 3 Ketika VVA off Itu dia akan Menggunakan timing Pembakaran sendiri VVA on Timing pembakarannya berubah lagi Nah gitu ya Oke ini sudah ada 2 profil nih Jadi ketika VVA on Dan ketika VVA off Ya Off atau on Gear 1 hingga 3 Itu sudah 2 diagram Jadi dibedakan Sama Yamaha Kemudian yang Ketiga itu diagram Ketika timing pembakaran Ketika gigi 4 ke 6 Jadi Gear 4 dan 6 Ini ketika off VVA off Ini juga menggunakan Diagram pengapian beda lagi Dan juga pada finalnya VVA hidup Pada gear 4 dan 6 Ini dibedakan Jadi ada 4 timing Pembakaran Ini katanya Untuk Mengoptimalkan Performa Yang pertama Dan juga memberikan Efisiensi bahan bakar yang terbaik Dari segi power Jadi powernya itu Akan terisi terus Setelah rentang RPM Jadi ini sebuah Gebrakan yang luar biasa Bahkan di R15 Sekalipun belum ada Sayang banget ya Masih belum dilunjurkan Di Indonesia Pengen rasain Cak Oh pusi rasanya Cak Dengan 4 Pembakaran diagram ini Timing pembakaran 4 diagram ini Kan Waduh ini Bakal membuat motor ini Sepertinya powerful Dari low, middle hingga high RPM Lalu yang juga paling menarik Adalah Keputusan Yama Mencangkokkan Atau menggunakan teknologi Diamond Light Carbon Atau DLC Yang dikatakan Ini adalah Sebuah teknologi Yang sudah ada pada R1 Jadi Yamaa mencangkokkan Atau menurunkan Material ini pada New Jupiter Amic King Atau XC3155 Penerapan teknologi ini Lakukan Yamaa Itu di posisi Di sliding stop Dan ini Diklaim Mesin akan berkitir Dengan lebih smooth Itu yang pasti Dan juga akselerasinya Juga lebih bertenaga Inilah yang membuat Mesin ini memang Sepertinya spesial Vibrasinya harusnya Lebih minim Pelapisan DLC Diamond Light Coat Jadi ini Ini menarik juga sih Wibir juga belum Detail diterangkan oleh Yamaa Karena kita tahu kan Bosonya kan Vietnam Jadi kita mau bedah Itu agak susah juga nih Bosonya Bosonya Vietnam Kemudian Apa hurufnya Huruf cacing Beletok-beletok Gak jelas pokoknya Tapi yang Ibu tangkap seperti itu Kemudian juga Air Intake-nya Jadi dengan segala Perombakan tersebut Yamaha juga Merombak Air Intake Filter dan juga Trutel body baru Jadi kalau semen tahu Bahwa ternyata Air Intake-nya itu berubah Filter dan Trutel body Ini benar-benar all new Contohnya filter box Yang kini posisinya Vertikal Jadi dari posisi Desainnya itu Sudah gak seperti dulu Ini posisinya vertikal Ini untuk mendapatkan Asupan udara yang lebih segar Jadi lebih lega gitu Termasuk penggunaan Aluminium Pada Intake Manifold-nya Apakah hanya itu Orang Kang Mas Itu hanya sekilas Dengan engine baru Bobot lebih berat Powerful Pastinya menggunakan Sasis sebelumnya Tidak bisa Jadi Yamaha yang terbaru Menggunakan sasis terbaru Untuk engine mountingnya Disebut sebagai New material New design Dan juga materialnya Menggunakan Plat yang lebih bagus Dan juga platnya Lebih tebal 4,5 mm Jadi untuk menyanggap Mesinnya Jadi selain di bawah Dan ada di atas lagi Dengan plat yang lebih baik Dengan plat yang lebih tebal Akan memberikan V-brushing lebih minim Ini penting sekali Karena stress pada engine Ketika high speed itu Sangat kuat Jadi dengan penopang Yang lebih bagus Dan juga frame Yang lebih rigid Pastinya akan memberikan Feel atau sensasi Riding yang lebih nyaman Pastinya Radiator pun juga Didesain ulang Radiator ini berbeda Dibandingkan dengan sebelumnya Ini untuk mengoptimalkan Cooling system Itu yang dikatakan oleh Yamaha Dan juga Sekali lagi Dengan power yang besar Pasti satu paket Dengan kenal potnya Kenal potnya berbeda Jadi kenal potnya sekarang Walaupun secara look Mungkin sekilas sama Kita kalau lihat dari visualnya Beda di end capnya End capnya itu Mufflernya kan ada perbedaan Dari sisi visual Tapi dalamnya ternyata Juga beda Cak Dari konstruksi Katalik converternya Itu juga dirubah Suaranya lebih ngebass Konon informasi demikian Walaupun kita Nggak bisa lihat Apa denger langsung Misalnya kan dari video Video gimana Mau cara bedainya Cak Harus kita denger langsung Jadi suaranya lebih ngebass Dan juga lebih senyap Konon katanya Dan ini secara MS39 juga lebih baik Katanya demikian Yang menarik lagi Cak Walaupun looknya sama Sama akan lihat Teleskopik sama-sama teleskopik Tapi dari suspensinya Untuk memberikan ribbon Yang lebih baik Yamaha akhirnya Menaikan stroknya Cak Jadi strok yang baru ini Lebih panjang Dibandingkan dengan sebelumnya Strok pendek Biasanya memang Memiliki kelemahan Adalah ketika kita Nantem kursi tidur Kalau dengan settingan yang soft Itu akan serasa jedok Nah untuk yang baru ini Sudah ditingkatkan oleh Yamaha Jadi stroknya lebih panjang 10mm Dari 90mm Sekarang 100mm Jadi untuk yang BBMnya Jadi tangki bahan bakarnya Sekarang sudah lebih besar 5,4 liter Jadi ini dengan Tangki bahan bakar sekian Sekarang sudah merangkak 5,4 liter Itu untuk jarak tampunya Meningkat 30% Dibandingkan sebelumnya Artinya sekarang Sekali isi full tank Sampai isi full tank Menggunakan M.E. King Yang terbaru Bisa menjelajah hingga 265 km Di luar kontroversi M.E. Headlamp Kita harapkan Sebenarnya desainer Yang menggarap Bebek ini Bisa digunakan oleh Yamaha Untuk Next R25 Hanya opini pribadi ya Karena sangat-sangat Impress dengan Segala sentuhan Tekuk-tekuknya Lekuk-lekukan Dan fairingnya Itu keren banget I.B. katakan Ini adalah sebuah Gebrakan yang cukup Beran dari Yamaha Bagaimana Motor bebek Dibuat seramikian rupa Bahkan Kalau dikomparasi Head-to-head Dengan versi sebelumnya Walaupun sekali lagi Desain adalah Selat selera Saya bisa lihat disini Ketika kita komparasi Tone atau karakter Karakter dari New M.E. King Ini memang berbeda Motor yang baru ini Lebih racing Oriented Racing look Bisa sama yang intip Dari batok ke paling kecil Dan dia juga modelnya Mepet dengan Gap-nya Mepet dengan Tabanknya Kemudian juga gurat-guratan Di bagian ini Di bagian bawah Dagu daripada Headlampnya Itu benar-benar Kelihatan banget Pas juga di sampingnya Dan kalau Sama lihat dari depan Sama bisa perhatikan Bahwa ternyata Basah desainnya Digunakan Benar-benar Memang seperti Kayak Apa ya Kita sebutnya seperti Ya tadi Racing look Super baik Looks Atau apalah itu Yang pasti Jika dibandingkan dengan sebelumnya Kepalanya lebih kecil Tapi bagian tb-nya Lebih gemuk Dan lebih padat Lebih dempal Itu boso nih Bu Jowo nih Tapi bawahnya agak slim Sementara yang lama Itu kepalanya agak gede Dan tb-nya Lebih kecil lagi Jadi kalau kita Looksnya di depan Bisa Bibi katakan bahwa Yang baru ini memang keren banget Ya Walaupun di luar Kontroversi Kalau kita lihat dari samping Cak Memang agak susah Kita menerima Kita mungkin harus Adaptasi dulu Tapi yang pasti Bibi katakan sih No problem sih Itu tetap keren lah Sementara dari samping Juga sama Bibi paling suka Kalau dilihat dari samping Sampingnya itu Bisa sampai perhatikan Dari tekukan Di bagian Buritanya Buritanya itu Tidak langsung lurus Seperti Seperti sebelumnya Dibandingkan Sebelumnya kan beda Sebelumnya kan hanya lurus biasa Kalau ini bagian tengahnya Tekuk ke atas Kemudian baru lurus lagi Jadi yang menarik lagi Ada jognya yang ikutin Jognya yang ikutin Contour daripada Casingnya Ini keren banget Asik keren banget Walaupun tentu Di luar itu Stop lampnya juga banyak Yang mengatakan Bagus yang lama Kalau Ibi setuju dengan itu Untuk peleknya Seharusnya mungkin berubah Ini sih sebenarnya Masukkan buat Yamaha Nextnya Jadi jangan terlalu sayang Dengan pelek gitu loh Jadi biar kita Feelnya semua itu All new Walaupun Ibi katakan keren Hanya satu aja Peleknya kurang maksimal Kalau peleknya mungkin Bisa diganti menurut R15 Ini lebih keren lagi Mungkin Ini kan yang YY gitu loh Jadi biar lebih Fresh banget ya Tapi secara general Ibi katakan Joss Gandos Jadi gitu Cah ya Informasi kelasnya making Sudah terlalu panjang Dengan segala keterbatasan Ibi mencoba untuk menjebarkan Beberapa perombakan Yang pertama Sasisnya Engine-nya Engine mounting-nya Dalemannya Ya kan Lebih powerful Diagram pengapian Kita hanya tinggal menunggu Produk ini lahir di tanah air Semoga saja Yamaha Indonesia Akan meluncurkan Model ini Tahun depan di tanah air Sepertinya demikian Insya Allah lah Kalau gak ada arah melintang Walaupun kita tahu bahwa Moped saat ini kan Sudah sangat susah ya Ya kita tetap berharap Tapi Yamaha Indonesia Akan meluncurkan generasi ini Untuk menghentikan Generasi sebelumnya Karena engine lebih powerful Dan yang pasti Hati-hati buat motorsport ya Buat sampein-sampein Menggunakan motor veering 50cc Dengan bebek ini Seperti sampein yang harus Waspada Karena power to bed ratio-nya Lebih ngeri Dan juga yang pasti Kalau kita lihat dari Cuplikan gambar video Ternyata motor ini bisa Tembus di angka 140an km per jam lebih Ya ini patut dibahas padai Tapi terun Atas supportnya selama ini Yang selalu setia dengan Dengan benaran Tenang aja ca Ibu banyak banget Ya informasi-informasi Yang akan keren MotoGP masih belum kelar IPR buat IBB Karena MotoGP juga belum lebih besar Kita akan belajar Menerit transmisi Personal MotoGP Personal MotoGP seperti apa Apakah ada gear netralnya Apakah itu mapping Tenang ca Alon-alon ya Maturun Sekali lagi Sampai sudah menonton video meneran Jangan lupa Sampai like, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga Sampai sholat Karena itu yang paling penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam